Ini kelompokan nyambak. Belum. Berapa? 20 ribu. Berapa? 20 ribu. Nanti ya? Kalau macam ini? Yang mana? 300 ribu. 300 ribu. 300 ribu. Oke. Nanti ya, kita pusing dulu. Kalau beli banyak, lebih murah lagi. Pada-pada itu sama-sama. Kalau apa tadi? Terima kasih Matur Tampiasi. Matur Tampiasi. Matur Tampiasi. Kalau bilang permisi, tabek walar. Tabek walar. Ya. Permisi. Ini bangunan diperbuat daripada? Rumput. Dari rumput alang-alang ya. Rumput alang-alang. Yang mana satu tadi? Bapak ada bilang ada rumah yang dibikin dengan najis. Dengan kotoran. Ya ada nanti di atas. Jadi sebelum kita bosing, saya mau beri explain dulu ya. Ya. Jadi, Assalamualaikum Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Unggul. Unggul. Asli dari kampung ini. Yang salah satu kampung yang tertua di Lombok Tengah bagian selatan. Oke. Dan kampung kami ini tidak dijadikan museum atau percontohan. Dari nenek moyang kami, sudah ada yang mempati dari dulu sampai sekarang. Mesti. Ada yang duduk ya. Ya. Itu turun-temurun sudah 16 generasi. Ya. Dan nama kampung kami ini namanya kampung tradisional Sade. Suku Sasak Desa Remitan. Menurut orang tua, ya. Orang tua kami di sini, Sade itu artinya kesadaran atau obat. Oke. Memiliki jumlah penduduk sekitar 700 orang. Dan untuk jumlah rumah ada 150 rumah dan 150 kepala keluarga. Ya. Masa-masa satu rumah kami mempunyai satu kepala keluarga yang dinamakan Balai Tani. Ya. Jadi, Balai itu rumah sedangkan Tani nama pekerjaan kami di sini. Hmm. Dan untuk panen kami di sini cuma satu kali setahun. Apa satu kali setahun? Ya. Apa yang satu kali setahun? Padi. Satu kali setahun. Karena jarang hujan di sini. Tak ada perairan. Tak ada irigasi. Jadi, kami hanya mengharapkan air hujan saja di sini. Oke. Oke. Dan untuk kerja tambahan, ya. Kerja sampingan di sini menenun. Jadi, wanita di sini itu wajib bisa menenun baru boleh nikah. Kalau sudah bisa menenun baru boleh nikah. Jadi, rata-rata delapan atau sembilan tahun sudah diajari menenun anak gadis. Oke. Oke. Ya. Ya. Dan itu juga ya nikah usia dini semua jadinya di sini. Jadi, rata-rata yang perempuan 16-17 tahun sudah nikah. Sudah nikah. Dan yang perempuan, yang laki itu sekitar 20 tahun ke atas nikah. Ya. Kalau lelaki kerjanya apa? Kalau perempuan, mesti pandai menenun. Kalau lelaki? Kalau yang lelaki, pesawah jadi pemandu lokal. Jadi, gaitnya. Oke. Ya. Kalau yang lelaki, jadi mengantar tamu untuk keliling. Oke. Kalau sudah musim hujan, baru kita tanam padi. Kita ke sawah. Ya. Dan di sebelah ini ya, balai pertemuan yang dinamakan Berugak Sekenam. Bahasa Sasak. Berugak Sekenam. Ya. Ya. Jadi, Berugak itu nama bangunan. Sedangkan Saka Tia. Dan 6 itu karena memiliki 6 tia. 6 tia. 4, 6. Oke. Ya. Kalau diadakan acara-acara adat seperti pernikahan, sunata masih bisa diadakan di sini. Ya. Oke. Jadi, yang 700 jiwa itu, ibu ya. Kami katakan satu keluarga besar. Karena orang sini nikah sama sepuku ya. Kerabat. Ya. Tidak bisa kawinin orang luar? Bisa. 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 Kawin dengan orang luar. Tapi itu, apa ya. Pas kawin terlalu mahal. Ya. Itu sampai 2-3 ekor lembut atau sapi. Oke. Ya. Kalau kami nikah dengan sepuku atau kerabat kami di sini, mahar atau mas kawin itu seadanya atau semampu. Semampu kihak lelaki. Oke. Ya. Itu juga dengan tradisi nikah kami. Ya. Ibu bapak ya. Dengan tradisi kawin colek atau kawin lari. Ya. Malah dengan cara ngelamar atau meminah. Ya. Orang tua kami di sini itu merasa dihina. Ya. 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 Atau tidak dihormati. Ya. Malah menumbulkan bergaduh. Ya. Jadi lebih baik di sini kami bawa lari anak gadisnya itu pada malam hari tanpa sepengetahuan orang tua. Hahaha. Oke. Dan nanti esok harinya lagi ada 2 utusan dari pihak lelaki akan memberi tahu kepada pihak perempuan. Bahawa anak perempuannya itu sudah dilarikan. Oke. Ya. Dan itu juga 3 hari berlangsung memberi tahu kepada pihak perempuan. Kalau sudah diterima baru diadakan acara akad nikah di sini ya. Acara akad nikah. Oke. Ya. Di balik pertemuan. Bagaimana rumahnya disiapkan dahulu? Eh. Tempat tinggal? Belum? Belum. Nanti kalau sudah apa ya. Sudah selesai resepsi baru kita bikin rumah kecil. Itu tempat honeymoon orang sasa. Nanti juga bisa kita tengok ya. Kalau rumah yang begini sudah punya? Sudah punya anak. Oke. Yang sudah apa ya. Yang sudah berkeluarga. Oke. Kalau yang masih honeymoon ya. Kita bikin rumah kecil. Itu bisa dikatakan tempat sementara waktu. Biar bisa bikin rumah yang lebih besar. Oke. Karena disini nikah duluan baru memikirkan masa depan. Oke. Malah kembali. Oke. Jom mari kita bisa lihat langsung ya. Nanti rumah adik yang tercua juga disini. Oke. Sekarang jenayah. Yang sudah 9 cm. See, very nice Ini diperbuat dari bulu Ya, bulu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa